selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini dipersilakan duduk kembali ibu bapak yang kami hormati selanjutnya kita ikuti laporan pulau kesana kegiatan yang akan disampaikan oleh ketua panitia kegiatan kepada bapak soli ibu riman emangka kami persilakan selamat menikmati 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 sebanyak 97 orang dari 4 kelas yang hadir dan telah melaksanakan kegiatan kemudian selamat kegiatan bilang terima kasih kepada para fasilitator yang telah memandu kegiatan bagaimana para peserta telah menikmati mendiskusikan merancang dan juga mempraktekan materi-materi mengenai terkait dengan bagaimana hal-hal yang sudah jatuhkan dalam pelaksanaan berbagi praktik baik untuk dapat diambil pembelajaran kemudian para peserta juga dapat memberikan awasan baru yang dapat melakukan hal-hal yang wajib baik kembali kemudian para peserta dapat menumbangkan diri dan meningkatkan kompetensi secara sumbernya serta dapat menghasilkan rencana tindak lanjut seluruh kegiatan produk seluruh produk dalam kegiatan ini berupa kumpulan bekerja dan juga rencana tindak lanjut sekilas itu yang dapat kami sampaikan dalam laporan kesempatan ini mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali bila kesempatan Bapak Ibu sampai di jumpa tujuan di rumahnya masing-masing kita bertemu dengan keluarga dan selamat dalam perjalanan dan apa yang telah kita dapatkan selamat kegiatan dan juga nanti di daerah masing-masing dapat bermanfaat dan membawa berkampilitas semua kepada Bapak Dr. Bisnai Wanuddin SSMA sekiranya dapat memberikan sambutan arahan sekaligus menutup kegiatan ini secara sebut terima kasih kami sampaikan bila-bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati mari kita simak pesan dan kesan dari perwakilan peserta refleksi NSBB program MKI tahun 2023 tahun 1 yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Haja Wasila dari MUPTD SDN 1 Singaraja Kabupaten Mingindamayu kami bersiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi al-amu'al-nabi al-imani wal-islam ashadu wa la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad al-rasulullah ammada yang terhormat Bapak Kepala BPP Pemajin Jawa Barat dalam hal ini dibatikan oleh Bapak Ketua TNI KM Bapak Dr. Sukrisno yang kami hormati Bapak Ibu Fahasitoto yang telah tiga hari membersamai kami hebat karena sangat luar biasa yang kami hormati Bapak Ibu Pandia yang sangat luar biasa dan rekan-rekan orang sumber berbagi berat-berat dari berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang sangat saya banggakan Pujuh syukur Gari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sebenarnya pada hari yang Berbahagia ini Kita semua masih Dilih banyak sekali nikmat Di antaranya nikmat sehat Selinga kita bisa berumpul Bertemu bertetap muka Dalam hari ini acara penutupan Dengan refleksi Nara sumber berbagi Patik baik di tempat yang insyaallah Membarukan ini Kedua kalinya Tidak lupa kami sanjungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berita para keluarganya Para sahabatnya dan para penutupnya Hingga akhir zaman Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafat Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin amin Ya Rabu alamin Bapak Ibu Yang saya hormati Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan pesan dan kesan selama tiga hari ini Mewakili Bapak Ibu Teman-teman yang langsung benar berbagi Patik baik dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu Mungkin kesan dulu ya Kesan pertama Masya Allah sangat luar biasa Ini mungkin tidak dirasakan Saya sendiri Bapak Ibu Tentunya teman-teman itu sangat berharap Diundang ke BPDKB Betul tidak teman-teman? Selamat? Selamat apa senemu? Selamat apa senemu? Selamat apa senemu banget? Selamat banget Masya Allah Senem banget Alhamdulillah Selama tiga hari Dua hari setengah ya Bapak Ibu disini Sesuatu yang sangat luar biasa Kami berbicara terima kasih kepada Ibu Fla Cikanto Yang di kelas saya Pugian pertama Tepuk tangan buat Ibu ya Di kelas A Tepuk tangan kelas A dong Kelas A Kelas D Kelas D Cukup kelas D ya Bapak Ibu ya Oh iya Kelas C Tepuk tangan dong Kelas C Oh yang B dulu Sekali lagi tepuk tangan buat semacam kelas A Kelas B Kelas C Kelas C Oke Masya Allah Beliau-beliau dalam menyampaikan materi ini Bapak Ibu disini sangat luar biasa Membawa kita itu Seperti apa ya Pokoknya kita dibawa bersenang-senang Tidak ada beban Tidak apa Pokoknya sangat kesan selama tiga hari Yang pertama Banyak sekali pengalaman beliau Kemudian cara beliau bersama kami itu Mungkin bisa membuat kami akan Menerapkan nanti tidak berbagai paling baik Di tempat kami masing-masing Kemudian Dengan para pesertanya Nama sumber yang lain Alhamdulillah Saya pribadi Banyak sekali Wawasan ilmu baru Yang saya dapat Dari teman-teman Kus kelas D Yang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa Yang mungkin saya belum pernah harami Dan ilmu ini Yang baru Yang mungkin teman-teman Tadi dapatkan dari Masukan atau Dari tambahan ini Mungkin Bapak Ibu Teman-teman ini Bisa memperbaiki tempat Bahwa Kan tadi yang Ibu dia sampaikan Mungkin pas kita berbagi Profet baik itu Ada sesuatu yang Oh Kok saya seperti ini Ternyata Masih banyak teman-teman disana Yang Mungkin lebih Lebih-lebih gitu ya Jadi Kesannya Kami terima kasih banyak Sangat luar biasa Kita bisa berkumpul Dengan narasumber Dari berbagai Kabupaten Menambah ilmu wawasan Dan mudah Nanti Kedepan kita Bisa Menjaga nama baik Kekas laku narasumber Berbagi paling baik Walaupun nanti Next Kedepan katanya Nanti Sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya Tapi itu kita memberikan kuatnya sebaik Kuat Indonesia Terima kasih Buat kita semua Kesannya nih Bapak Ibu BPP Saya kasih banyak Pesan dari kami semua Semoga Tetap ada Yang namanya Narasumber Pesan dari kami ya Bapak Ibu Karena Kalau misalnya tadi Sudah disampaikan Budi ya Bahwa nanti Gak ada narasumber ya Bu ya Jadi semua guru tuh Boleh berbagi Dan boleh Meng-upload karyanya Oke Yes Oke Semua guru boleh berbagi Yes Oke Tidak apa-apa setuju Tapi yang nama narasumber itu Harus ada Jinjang Tahap Supaya Bener-bener berkualitas Bo Karena tidak semua orang Bisa berbagi Dan kadang Mereka bisa Tahu ilmu itu Tapi kadang-kadang Dia tidak bisa menyampaikan Mungkin Nah Kalau pesan dari kami Pertama saya pribadi Jadi Mohon untuk narasumber berbagi Patik-pati Tetap ada Sehingga Kualitas Untuk menyampaikan sesuatu Kebaik teman yang lain Itu mungkin bisa Di Apa ya namanya Diakui lah Mungkin dibandingkan Ketika nanti Ketika Sudah tidak usah Tanasumber semua boleh Yes okay gitu Nah itu mungkin Itu mungkin dari saya Pesannya Bapak ibu Saya juga terima kasih Kepada Tim dapur Masya Allah Sangat luar biasa Yang om-om Yang di dapur juga Sangat keren banget Dalam memberikan Paham kepada kami Hotelnya juga sangat nyaman Pelinapannya Terima kasih banyak Mudah-mudahan Ini di amat ibadah Bapak ibu yang semua Di BPP Semoga beri kesehatan Diberi uang panjang Sehingga Bisa menerima manfaat Bagi banyak umat Mohon maaf Apabila Ada kata-kata yang berkenang Sekali lagi Saya Mohon semua teman Dari berbagai Daerah Mohon maaf Jika selama Tiga hari ini Ada kekurangan Ada kesalahan Ucapan kata Maupun perbuatan Dari teman-teman Kepada Bapak ibu Mohon maaf Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih 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 Tadi Atas nama panitia Bapak ibu Sudah Menyelesaikan Kegiatan ini Bapak Ibu ya Alhamdulillah Sekali lagi Bapak ibu Saya ingin Menceritakan Begitu ya Amanat yang sering Disampaikan oleh Bapak kepala Bapak Muhammad Harton Jadi Bapak ibu Visi pendidikan kita Saat ini adalah Profil Pelajar Pancasila Yang 6 Kalau sama guru penggerak Dinyanyikan ya Nah kalau saya sukanya bikin Karena sulahannya kurang bagus Sukanya bikin jembatan Kedelai Eh kedelai Keledai Bikin jembatan Keledai Jembatan keledainya begini Kan ada 6 tuh profil pelajar Pancasila itu 3 Berman Kere sama saya Karena nyanyi kurang bagus 3 bernya beriman Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak mulia Berkebinekaan global Bergotong royokan Sudah 3 tuh 3 bernya Mandiri Berlaginya bernalar kritis Kerennya kreatif 3 bernya Berkret Itu hanya jembatan Kedelai Kalau ibu-ibu yang suaranya bagus Seperti yang nyanyi tanggi lagu Roma Hirama Masih penting nyanyi aja Lagunya becak-becak Tapi sairnya itu Ada yang bisa? Ada Coba sih gimana? Terima kasih itu maksudnya lagunya ya Saya gak bisa nyanyi ya jadi pakai jembatan Kemudian saja Baik Bapak Ibu itu Nah itu Dicapai dengan episode-episode Merdeka Belajar itu Yang diluncurkan oleh Mas Menteri Yang dikawal oleh kita Kemarin sudah diceritakan ada PGP Episode keberapa Bapak Ibu? 5 ya Program Guru Pegerang Disitulah dicetak calon-calon pemimpin pembelajaran Tapi Jangan niatkan untuk itunya Bapak Ibu Tapi ilmunya Walaupun nanti dengan sertifikat Guru Pegerang itu Ada peluang promosi menjadi kepala sekolah Menjadi pengawas sekolah Tapi kita niatkan menuntut ilmu ya Bapak Ibu Kita niatkan menuntut ilmu Kalau tentang peluang-peluang tadi sudah ada di garis tangan Nah lanjutnya Yang episode ketujuh Bapak Ibu Untuk mencapai itu ada program sekolah penggerang Ada yang sekolahnya PSP disini Bapak Ibu? Ada Ada Semuanya didukung begitu Bapak Ibu Termasuk kurikulumnya Sudah kurikulum Merdeka Manajemennya Perencanaan berbasis jatahnya Sampai Ke ada yang namanya Bos kinerja Untuk PSP Sama tujuannya tadi Yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan berakhlak kuliah Profil pelajar Pancasila tadi Yang ketiga Sekarang yang Ibu Bapak Pendukungnya ini IKM Gitu IKM episode berapa Bapak Ibu? 15 Nah Ibu episode 15 ini Bapak Ibu IKM dan PM Bapak Ibu lah salah satu pendukungnya Yaitu narasumber berbagi praktek baik Memang Bapak Ibu nanti tidak ada semacam pendaftaran lagi Tapi insyaallah bulan Oktober ada angkatan keempatnya Nanti kami pilih dari guru-guru yang sudah mengupload ke PMM Bapak Ibu kan angkatan tiga nih Nah nanti insyaallah bulan Oktober itu Nanti ada Jika guru-guru rajin mengupload karyanya ke PMM Itu nanti kami seleksi dari guru-guru yang mengupload itu Nah untuk tahun depan kita lihat Tapi tahun-tahun ini insyaallah masih ada angkatan keempat di bulan Oktober Jadi nanti kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu Yang ingin seperti Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktek baik Disarankan saja sering-sering mengupload karyanya ke PMM Agar terjaring oleh sistem PMM Nah selanjutnya Bapak Ibu Ada tentang kami juga BBGB Jawa Barat Pengawal PTG Bapak Ibu Pendidikan profesi guru Terutama yang dalam jabatan Itu seleksi administrasinya diselenggarakan oleh BBGB Jawa Barat Khusus yang BBGB Jawa Barat Apa yang wilayah Jawa Barat gitu Bapak Ibu Nah ternyata Bapak Ibu Rekan-rekan Bapak Ibu Lumayan masih banyak yang belum di Jawa Barat Bapak Ibu itu juga administrasinya dilakukan oleh BBGB Jawa Barat Tapi begitu perkuliahan oleh perkuat tinggi Bapak Ibu Yang terakhir Bapak Ibu Itu ada transisi Pak UTSD Episode berapa ya? 24 ya? Nah ini Ini tidak usah menjadi hak kekhawatiran Misalnya Bapak Ibu ada yang guru TK? Ada ya? Mas Menteri mengungkapkan Boleh tetap membelajarkan calistu Di TK Tapi Ada tapinya Dengan permainan Dengan hal-hal yang menyenangkan Begitu ya Itu Pesannya Begitu ya Jangan sampai miskonsepsi Oh calistu Dengan transisi Pak UTSD yang menyenangkan Tidak boleh di TK Nah itu Keliru Tapi yang benar adalah Calistu Diajarkan di TK Dengan cara yang menyenangkan Dan tidak ada target untuk bisa baca Karena nanti di SD nya Tes nya tidak ada Tes baca tulis Gitu Bapak Ibu Pak beneran ini Beneran Sudah disosialisasi kan ke dinas-dinas Pak Kasian guru SD nya dong Wah Yahna Guru SD kelas 1 Kelas 2 Wah Yahna Bener gak? Saya orang cilpon Bapak Ibu mohon maaf ya Kalau bahasa sunanya gak bener Wah Yahna Guru SD Banyak kan guru SD Yang pas 1 Kelas 2 Pak Yahna Begitu Karena tidak ada kewajiban bisa baca di TK Itu episode Merdeka Belajar ke 24 Silahkan Pak Ibu Buka di Youtube Episode Merdeka Belajar ke 24 Itu Pak Menteri yang mengungkapkan Boleh tetap belajar Calistu di TK Tapi dengan cara yang menyenangkan Dengan metode yang menyenangkan Pak Orang tuanya nanti kita bisa baca Sabar Mengertikan orang tuanya dengan sabar Bahwa sekarang Karena berdasarkan penelitian-penelitian Bapak Ibu Semakin anak di usia gini Dijajari dengan Calistu Semakin besarnya itu cuman goseng Tuh saya jadi Teringat lagi dengan Pak Tantani Gerak Generasi saya Dengan Pak Tantani itu yang kecilnya kan Gak belajar Kecilnya tuh main gitu Kecilnya tuh main Saya gak TK Bapak Ibu juga kan banyak yang gak TK kan Ya kan Nah itu kecilnya tuh main gitu kan Main di sawah Di mana Di kebun Begitu ya Tau-tau Masuk SD Masih ingat saya SD itu diajari Segitiga Kita nyebutnya Koci Koci itu bahasa Tuntanya apa Ibu Yang dari Cengkur Pais Pais Kita gambar Pais tuh Gambar Pais Gambar Lidi Kelas 1 tuh Karena belum bisa baca Ini sih Bukan cerita pribadi ya Bapak Ibu Istri saya Dari umur 5 tahun Sudah kita baca Itu begitu Eh satu Merasa Cerita ke saya itu Udah bosan Belajar gitu Nah Kalau saya yang dulunya Main Di sungai Sama bebek Ambilin telur bebek gitu Sampai bikin Dissertasi Semangat Semangat Kemarin Ibu Tahun 2019 Masih semangat Terus Sampai jam 2 Tapi begitu Sidang terbuka Langsung Tepar Penang Masuk Kena Asam Lombong Naik Tapi semangat 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 Belajar Semangat Bikin Dissertasi Sampai Kemarin Itu Itu Apa Bukan penelitian Tapi observasi Tapi Tentu saja Yang kementerian Ambil itu adalah Penelitian Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Kalau kecilnya Dijal Dengan calistum Di drill terus Itu Dewasanya Cepat bosan Untuk belajar Tapi kalau kecilnya Main-main Walaupun isinya Calistum Tapi main Menyenangkan Insya Allah Begitunya Gedenya Terus Semangat Belajar Itu harapannya Kenapa ada Program Transisi Power SD Yang menyenangkan Jadi harapannya Belajar Baca Belajar Tulis Formal Itu ada Di SD Tapi di TK Main-main Main-main Tapi Silahkan Belajar calistum Dengan cara Permainan Yang menyenangkan Itu Bapak Ibu Silahkan Kalau Bapak Ibu Kurang yakin Buka di Youtube Episode Merdeka Belajar 24 Itu tadi Misinya Jadi sekarang Layanan Guru SD Alhamdulillah Nanti kayak Guru saja Ibu Siti Suruh Irawati Yang gak Tahu apa-apa Saya bisa baca Gitu Tau-tau Nah itu Bapak Ibu Sekali lagi Terima kasih Tetap Semangat Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Benar-benar Penyelamat Generasi bangsa Begitu ya Tugas utamanya Mendidik putra putri kita Sekali-kali Diskusi Seperti ini Dengan Bapak Ibu Yang lain Dari seluruh Jawa Barat Semoga bisa saling Berbagi Bapak Ibu Yang terus belajar Bapak Ibu Karena Ada yang meratakan Kalau burunya Sudah gak mau belajar Bagaimana Nanti mengajarnya Jadi terus belajar Bapak Ibu Di Kata Pak Ustadz Juga kan Tolawul ilmi Minamahdi Minamahdi Jadi belajar itu Dari Buayan Bunda Sampai keliam lahan Jadi itu saja Semoga Kita Dengan niat belajar Niat beribadah Untuk mengembangkan Bule-bule kita Bipur padahal Itu saja Bapak Ibu Mohon maaf Atas segala Kekurangan kami Kami akhiri Dengan pantung lagi Bapak Ibu Kalau ada Sumpah di layak Boleh kita Menumpang mandi Kalau kami Ada kesalahan Mohon jangan Dimasukkan ke dalam hati Apalagi Dilaporkan ke polisi Terima kasih Bapak Ibu Sekali lagi Kami Mewakili Bapak Kepala Dengan mengucapkan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanir wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, Ya Tuhan kami, tidak ada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepada-Mu. Selain syukur kami kepada-Mu, atas segala nikmat dan hidayah yang telah mengenumrahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat hari bersama pada penutupan kegiatan refleksinya harus berbentuk baik program IKM tahun 2023 tahap 1. Dengan memohon ridamu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini baik untuk penyuka, pembangkit, dan penyuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas kinerja kami, sehingga kami dapat bekerja secara profesional untuk menilakan berjaya dan penyelamatkan. Ya Allah, Ya Rami, Engkau lakukan segala kegiatan, Engkau lakukan ala segala ala, Engkau pengaku dan mengendali sebuah kehidupan. Ya Allah, Jatuh, Alhamdulillah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa maximize kami, dosa guruk-guruk kami, dan dosa para bergabung kami. Ya Allah, yang mau melindungi, lipakatlah kegiatan kena, Engkau dan berkir. Jauhkan kami dari mahal, bahagia, dan bahagia, dan bahagia. Jadikanlah semua yang kami lakukan seperti bagian dari bekal kami menghadap-Ni. Jadikan diri dulu, meningkatkan raja kami dihadapan-Ni. Ya Allah Ya Han yang mahabang Tunjukkanlah kepada kami yang benar-benar Berikanlah kemampuan untuk kami di ikut ini Dan tunjukkanlah kepada kami yang salah-salah Dan berikanlah kemampuan untuk berat-at-uik untuk di ikut ini Ya Allah Ya Han yang memikir Engkau lah yang maha mengambilkan doa Terimalah doa dan ramah kami Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pakaian acara penutupan Refleksi NSBBB Program IKM tahun 2023, tahap 1 Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Selamat jalan ke tempat masing-masing Salam sehat bagi kita semua Belaik tofik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kita akan ada sesi foto bersama per belas Dimulai dari kelas A Bapak Ibu yang kelas A bisa berhenti Berdiri di depan saja itu untuk kelas A dulu Bapak Ibu yang kelas lain mau untuk duduk Ciamis, ya pentingnya dari Ciamis Terima kasih Suar biasa Bapak Ibu yang kelas aku Bapak Ibu yang kelas aku Bapak Ibu yang kelas A Terima kasih Bapak Ibu yang kelas